Halo sahabat semua, kembali lagi di channel youtube sakurafis pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita melakukan perawatan berkala untuk akuarium yang panjangnya 1 meter sebelum lanjut pada video berikutnya teman-teman semua bantu subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya sebelumnya akuarium ini digunakan untuk ikan koi dengan size 15-20 cm namun karena ikannya sudah habis disini teman-teman bisa lihat pada dasar akuarium sangat kotor sekali nah kita sudah matikan pompanya teman-teman bisa lihat pendapan pada dasar akuarium dan pada dinding akuarium sangat mengganggu pandangan kita pada akuarium langkah pertama yang kita lakukan adalah menggosok bagian dalam kaca akuarium menggunakan spon biofoam ataupun sikat kawat yang biasa digunakan untuk membersihkan peralatan dapur saat menggosok bagian dalam akuarium usahakan air yang ada dalam akuarium masih terisi dengan penuh untuk menghindari luka gores pada kaca akuarium ratakan menggosok pada bagian samping bagian bawah bagian kanan kiri cukup pelan-pelan saja namun dilakukan dengan merata pada bagian kaca sudah nampak bersih kita lanjutkan pembersihan pada filter talang yang panjangnya 1 meter seperti ini kondisi filter mekanis pada filter talang yang panjangnya 1 meter ini yang sudah kita gunakan hampir 1 bulan untuk kapas putih tentunya teman-teman bisa lihat sudah tidak layak pakai lagi dengan kata lain kapas filter putih ini akan kita ganti khusus untuk jaring layan akan kita cuci menggunakan air mengalir setelah filter mekanis rangkat sekarang waktunya kita cuci pada chamber pertama dimana yang masih tersisa hanya batu apung saat mencuci media disini tidak perlu teman-teman menurunkan media filter yang ada di dalam filter talang ini hanya kita bilas dengan menggunakan air mengalir agar bakteri-bakteri yang sudah tumbuh pada filter biologis tidak terbuang begitu juga untuk arang jahe biobol bioring kita hanya menggunakan air mengalir tidak menurunkan filter talang ini untuk menghindari kerusakan atau kebocoran pada chamber keempat yang berisi karbon aktif akan kita angkat sementara karena kotoran pada dasar chamber keempat ini sangat banyak sekali semua media pada filter talang ini sudah kita bilas hanya menggunakan air mengalir teman-teman sudah bisa lihat kondisinya sudah bersih kembali dengan harapan agar media filter yang ada pada filter talang ini bisa berfungsi dengan maksimal saat filtrasi setelah itu kita akan lanjut buang kotoran yang ada pada dasar aquarium ini sambil membuang air kita akan rangkai media filter dari filter talang ini untuk chamber pertama pada filter mekanis akan kita modifikasi sedikit disini paling bawah kita tetap menggunakan batu apung setelah itu menggunakan kapas putih dan terakhir kita tutup menggunakan biofoam warna hitam namun untuk susunan media filter yang lain kita masih gunakan susunan media filter yang lama sekarang sudah selesai saatnya kita persiapkan untuk kembalikan pada tempat aslinya filter sudah terpasang mesin sudah juga kita akan rangkai tugas selanjutnya kita akan membuang kotoran semua yang ada pada dasar aquarium untuk videonya saya percepat saja teman-teman bisa lihat pada dasar aquarium yang masih terisi air sekitar 5 cm di sini pada dasar sudah terlihat sangat bersih untuk proses selanjutnya kita siap isi air baru kita gunakan air PDAM dan kita mulai pengisian selamat menikmati tahap pengisian air aquarium sudah selesai ini berarti air aquarium atau akuarium ini sudah siap digunakan dan saatnya kita hidupkan mesin untuk jalankan filtrasi pada output filter dalang akan saya sedikit modifikasi akan saya tambahkan pipa sepanjang kurang lebih 30 cm dan menggunakan air disini fungsinya untuk mendorong kotoran yang ada pada dasar aquarium agar lebih cepat sampai ke mesin semua proses sudah selesai nah teman-teman bisa lihat begini hasilnya sudah sangat bersih kita hidupkan filtrasinya agar siap isi ikan untuk teman-teman yang suka video ini bantu like komen dan subscribe agar channel ini bisa berkembang sampai jumpa pada video sakurafis selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati